Bisa, bisa juga. Jadi nanti dari untuk pemula fotografer yang ingin berkarya dan startingnya di virtual photoshoot, jadi bisa jadi salah satu portfolio yang untuk ke depannya, untuk misalkan kembali new normal lagi, jadi nanti resultnya bisa dimanfaatkan untuk ke depan berikutnya sih. Oke Winston, kalau kita mau coba lebih detil lagi nih, kalau misalnya tadi ada pemula yang udah melihat nih, ada peluangnya untuk bisa masuk ke profesi fotografer ini lewat virtual photoshoot, nah kita kan harus ada hal-hal yang harus dipersiapkan nih, mungkin apa sih hal pertama yang harus dipersiapkan kalau mau memulai bisnis virtual photoshoot ini Winston? Tentunya portfolio, portfolio jadi mungkin foto sebanyak mungkin, portfolio dengan virtual photoshoot, entah itu dengan model, ataupun dengan rekan-rekan kerja atau teman-teman yang bisa dikolaborasi bareng untuk result photo tersebut, nah dari situ tentunya juga konsepnya juga harus yang beda dari virtual photoshoot lainnya, jadi bisa dikerjasamakan dengan fashion stylist, yang akhirnya portfolio tersebut bisa jadi modal untuk para pemula, untuk memulai bisnis virtual photoshoot tersebut. Berarti itu pentingnya ya, tadi kan kita nggak mungkin nih langsung menjual tadi virtual photoshoot, kemudian menawarkan jasa, tapi ke teman-temannya dulu, terdekatnya dulu ya, untuk membuka peluang tadi dan mengumpulkan portfolio virtual photoshoot. Tapi Winston ada banyak yang mengira atau mikir gitu ya, kalau virtual photoshoot ini akan lebih terbatas nih gerak fotografernya, karena cuma dua dimensi, hanya di layar laptop saja. Kalau menurut Winston sendiri, atau mungkin ada tips gimana sih supaya virtual photoshoot ini tadi, seperti yang katakan Winston, lebih fun dan justru nggak membatasi kreativitas si fotografernya tadi, dibandingkan dengan photoshoot biasa juga bisa gitu Winston. Iya, jadi menurut saya nggak cuma dua angle, atau terbatas ya angle-nya ya. Jadi di kedua foto tersebut, bisa kita minta help di orang rumah, misalnya orang rumah ada kakak atau adik gitu kan, untuk bantuin pegang kameranya, nanti dari fotografernya akan arahin sesuai dengan angle yang mau di shot di virtual photoshoot tersebut, nanti akan membantu untuk result fotonya membedakan daripada untuk lebih ke close-up-close-up, beauty-beauty tersebut aja gitu. Jadi virtual photoshoot, angle-nya bisa dimainkan sih, bisa banyak yang kita bisa explore untuk result-nya nantinya. Oke, Winston kalau kita lihat kan biasanya di foto-foto ada proses editingnya juga nih virtual photoshoot, dan biasanya kalau yang mengedit itu black and white. Nah apakah ini memang tren juga di virtual photoshoot dengan black and white, atau justru ada kelebihan tersendiri dengan foto black and white ini, mungkin jadi mengurangi kelihatan bahwa itu foto layar, jadi seperti real, seperti photoshoot biasa, atau gimana sih, kenapa sih kok lebih banyak yang memakai black and white? Mungkin kalau black and white itu jadi momennya, hasil fotonya lebih dramatik ya, jadi enggak, jadi lebih fokus ke cahaya highlight-nya dan shadow-nya, jadi result-nya juga akan lebih seperti photoshoot, enggak terlalu virtual photoshoot, tapi ya lebih ke vintage film kamera gitu. Tapi kalau untuk color, color yang enggak di black and white itu malahan juga bagus sih menurut saya ya, jadi kita bisa mainin color-nya itu mungkin di-desaturation, jadi enggak terlalu vivid banget color-nya, jadi bisa kita mirip-miripin juga dengan hasil vintage kamera gitu.